Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Salatan wassalaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wassalam Sahabat pencinta Al-Quran, Rahimakumullah, dimanapun berada Pada video kali ini kita akan belajar membaca Al-Quran Di surat Ali Imran Kita mulai dari ayat 119 Seperti biasa di akhir video nanti Kita akan membahas sebagian hukum-hukum tajwidnya Mari kita mulai dengan bacaan isti'adah dan basmalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhibbunahum wala yuhibbunakum watu'minun Wala yuhibbunakum watu'minun bilkitab kullih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu 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 Inna Allah bima ya'maluna muhiqt Wa in ghadawta min ahlikah tubawwi ulmu'minina maqa'idha lilqital Wa allahu sami'un alim Ith hamna الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما Wa ala Allah falyatawakkalil mu'minun Wa lakad nasarakumu allahu bibadari wa antum azillah Fattaku Allah la'alakum tashkurun Ithakulu lilmu'minina alayyakfiyakum ay yumiddakum rabukum Ayy umiddakum rabukum bithelafati alafin minal malayikati munzaleen Bala in tasbiru wa tattaquu wa yaktukum min fawrihim hatha Wa yaktukum min fawrihim hatha yumdidhkum rabukum bi khemsate alafin minal malayikah Bi khemsate alafin minal malayikati musawwimin Wa ma ja'alahu allahu illa bushraa lakum walitatma inna kulubukum bih Wa man nashru illa min'indillahi al-azizil hakeem Liyaqta'a tarafan minal lathina kafaru awyakbitahum fyyanqalibu khaibin Laisa laka minal amri shay'un awyatub alayhim Awyatub alayhim awyatub alayhim awyuhadzibahum fa innahum zalimun Alhamdulillah mari kita bahas sebagian hukum tajwidnya pada ayat 128 Bismillahirrohmanirrohim Laisa laka minal amri Disini ada alif lam komariyah Kita harus membacanya dengan jelas Laisa laka minal amri shay'un awyatubah Itu disini adalah bacaan mabtabi'i Kita baca panjang dua harakat Alayhim awyuhadzibahum Disini ada min sukun bertemu dengan huruf alif Ini adalah bacaan idhar syafawi Kita harus membacanya dengan jelas Tanpa mendengung Mim sukun bertemu huruf fa adalah bacaan idhar syafawi Kita juga harus membacanya dengan jelas Fa innahum zalimun Mim sukun bertemu huruf do adalah bacaan idhar syafawi Kita juga harus membacanya dengan jelas Tanpa mendengung Fa innahum do Fa innahum zalimun Do adalah mabtabi'i Dan yang terakhir Mabtabi'i bertemu dengan huruf hidup Yaitu na dibaca wakuf atau berhenti Maka ini adalah bacaan mad'arid lisukun Cara membacanya yaitu dengan dibaca panjang Lima sampai enam harakat Mari kita ulangi Ayat 128 ini Laysa laka minal amri shay'un Au yatuba alayhim Au yatuba alayhim Au yu'adzibahum fa innahum zalimun Su'adanku allahu alayhim Demikianlah Pembelajaran kita pada video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton